Halo, jumpa lagi di Only Read One Channel Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat efek metalik Seperti yang terlihat pada monitor Anda, saya punya sebuah mug Dengan efek metalik Sebenarnya efek metalik ini adalah teknik pewarnaan saja Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuat efek metalik Seperti pada contoh yang ada di monitor Anda Saya buka atau saya buat halaman baru di sini Terus saya buat sebuah kotak Terus saya convert menjadi kurupa, klik kanan, convert ke kurupa Kita akan membentuk atau membuat objek mugnya Setelah kita convert menjadi kurupa Rubah pointer Anda menjadi save tool Baru bagian bawah kita geser ke dalam kanan kirinya Nah, begini Nah, berikutnya Objek ini kita duplikat dengan cara Anda bisa geser atau klik objeknya geser menggunakan mouse Baru klik kanan Atau bisa juga dengan menggunakan ctrl D pada keyboard Anda Oke, akan ada dua buah objek Nah, objek yang ini Kita kasih warna Misalkan saya kasih warna Abu-abu Nah, begini Anda bisa kasih warna di sini juga Saya kasih warna begini Atau saya kasih yang agak lebih mudah Nah, begini Nah, untuk memberi efek Anda Sebelumnya kita Rubah dulu Ini kan hanya dua kolom Dua baris Kita akan Rubah menjadi Ini saya Buang garisnya Jadi hanya kolom saja Terus saya tambahin Kolomnya Nah, seperti ini Nah, cara mewarnainya Anda bisa pilih Masing-masing Apa namanya Noda Atau titik ini Di seleksi begini Atau kita klik Kita kasih warna putih Misalkan saya kasih warna putih di sini Nah, ini Berikutnya ini lagi Bawahnya Nah, begini Nah, berikutnya ini juga Sama Kita kasih putih Di sini juga saya kasih warna putih Berikutnya di sini juga Putih Di sini juga Putih Nah Kalau kita perhatikan Ini sudah Sudah seperti efek metalik Cuma kita akan edit lagi sedikit Kita kembalikan ke Ke Mask Mask fillnya Nah, di bagian sini Saya akan kasih Warna juga Cuma Agak Abu-abu sedikit Hanya 10% Hitamnya Nah, begini Dan yang ini Saya geser Kesini Nah, mendekatin Yang sini Jadi Abu-abunya agak lebar Nah, ini saya block juga begini Yang bagian sini Terus saya geser lagi kesini Yang ini Sama Saya geser kesini Nah, seperti ini Sementara kita buat seperti ini dulu Nah, berikutnya kita akan membentuk Objek yang Pertama ini Seperti Bentuk Mook Nah, caranya adalah Kita ambil Atau kita buat Sebuah Lingkaran Atau ellipse Nah, begini Saya tempatkan disini Kita zoom saja Nah Ganti ke Move Pick tool Besar kesini Posisinya Nah, seperti ini Baru kita Kalau kurang Lebak Tingginya Ditinggikan Terus kita Posisikan lagi Di atas sini Nah, begini Berikutnya Diblok semua Diblok semua Seperti ini Saat kita Memblok semua Atau dua buah objek Yang kita blok Akan muncul Kelompok shaping Di atas sini Kelompok shaping Kalau Anda masih bingung Bagaimana cara Menggunakan kelompok shaping ini Anda bisa lihat Di video tutorial Saya sebelumnya Bagaimana cara Menggunakan Tool-tool yang ada Dalam kelompok shaping ini Nah Kalau sudah terblok Seperti ini Kita Klik Trim Atau memotong Jadi Kotak ini Dipotong Menggunakan Lingkaran ini Saya trim Nah Kan terbentuk Seperti ini Ini sebenarnya Dua buah objek Kalau saya kisah Seperti ini Oke Nah berikutnya Yang ini Saya kecilkan sedikit Dengan menggunakan Kalau kita mengecilkannya Begini Disini akan berubah Tapi Kita mengecilkannya Dengan menggunakan Shape tool Geser ke sini Atau di blok Begini Dua titik Dinaikan Nah begini Yang ini tidak Tidak berubah Nah berikutnya Disini kita akan Lengkungkan sedikit Klik kanan Klik dulu Ada titik Baru klik kanan Baru pilih Untuk kurva Nah seperti ini Berikutnya Objek yang Sudah kita Kasih efek Metallic ini Kita akan masukkan Kedalam objek Yang ini Cara masukannya Gimana Anda pilih Objeknya dulu Baru pilih Menu efek Baru pilih Power clip Baru pilih Place inside frame Klik disini Kalau disini Tidak mau Berarti Di garisnya Nah ini Sudah masuk Nah efek ini Bisa kita edit lagi Misalkan ini Ini terlalu Putihnya Terlalu banyak Gitu ya Cara ngeditnya Bisa klik kanan Edit power clip Nah kita bisa Ngedit disini Aktifkan meshnya Ini kita Geser Ini misalkan 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 geser ke Kanan sini Gitu ya Ini Misalkan warnanya ini Terlalu Terang Abu-abunya Kita agak sedikit Gelapkan Seperti ini Seperti ini Kita kasih mesh lagi Kita ulangin Ini Disini Misalkan Yang ini Dua Saya kasih putih Yang sini Dua Sama Saya kasih putih Juga Oke Yang di bagian sini Saya kasih Hitamnya Sepuluh persen Nah begini Nah begini Nah di bagian sini Nah ini Ini Ketih Juga Ketih Jadi bisa kita Yang disini Hitamnya 10% Sama Ini juga 10% Ini tinggal Kita geser Sedikit Kesini Nah gitu Baru Kita kembali Kalau kita perhatikan Disini Nah klik Klik kanan Untuk Mengembalikan Ke posisi awal Baru finish Nah seperti ini Kalau saya kembali Kesini Seperti ini Ini terlalu Minggel Ternyata ya Kita edit lagi Edit Edit power clip Termes lagi Ini kita Geser Saja Sini Ini sama Sini Nah gitu Oke Baru klik kanan Finish Nah seperti ini Kalau ini Misalkan ini Terlalu Apa namanya Antara putih Amal Abu-abunya Tidak begitu Ngeblur ya Disini Misalnya kita edit lagi Klik kanan Edit power clip Kembali ke Masknya Nah yang ini Yang ini Sama ini Kita geser sedikit Disini Kita geser sedikit disini Jadi agak Nah Tepat dua warnanya Yang ini Saya geser sedikit Sedikit Oke Di kanan Finish Nah seperti ini Lalu kita Kita akan Buat Ini Lingkarannya Kita Kita Kasih Effect Atau kita Kasih Objek Baru Lingkaran Juga kecil Di dalamnya Untuk Membuat Kesan Tebal Tebal Pada Mugnya Tekan Shift Geser Dari sudut Ke dalam Begini Baru Klik kanan Kalau sudah Seperti ini Sama Kita Block Begini Duanya Baru Pilih Trim Juga Lingkaran Kecilnya Dalamnya Kita Buang Nah ini Sudah Kita Kasih Warna Bisa Kita Kasih Warna Baru Kita Block Semua Baru Di Pinangkan Garisnya Arahkan Pointer Anda Di Kumpulan Warna Baru Klik kanan Tanda silah Nah Seperti ini Kalau Misalnya Ini Dalamnya Ini Masih Ada Garisnya Berarti Garis yang Dalam Kita Edit Klik kanan Edit Power Clip Nah Yang Ini Kita Halangkan Garisnya Klik kanan 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 Nah Seperti ini Nah Untuk Memberi Bagian Dalamnya Seperti ini Kan ada Bagian Dalamnya Ini Kita Bisa Kasih Atau kita Buat kotak Seperti ini Dulu Nah Begini Kita Kecilkan Sedikit Begini Diposisikannya Nah Kita Lebihkan Sedikit Lebihkan Begini Baru Kita Klik Kanan Convert To Kurva Ganti Ke Move Tool Kita Klik Disini Baru Klik Kanan To Kurva Baru Kita Bengkokin Begini Nah Klik Pada Titiknya Untuk Mem 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 Membentuk Lingkaran Ini Sesuai Dengan Bentuk Yang Ada Di Lingkaran Di Bawahnya Klik Sini Akan Muncul Panah Ini Baru Ini Digeser Gini Kita Juga Kesini Nah Seperti Ini Berikutnya Kita Juga Buat Kotak Untuk Ini Atau Kotak Yang Ada Ini Kita Yang Ini Kita Duplikat Keser Kesini Kita Duplikat Ini Baru Kita Ke Kanan Ekstrak Untuk Memecah Berarti Yang Ini Yang Bawahnya Inilah Kotak Yang Kalau Saya Buat Saya Hatirkan Garisnya Kotak Yang Ini Di Langkungan Tadi Ini Kita Buang Saja Kita Hanya Perlu Ini Nah Begini Nah Ini Ini Kita Edit Kita Edit Kita Rubah Warnanya Kalau Ini Saya Masukkan Ke Dalam Sini Begini Misalkan Kita Masukkan Aja Langsung Tidak Apa Kita Coba Ini Saya Duplikat Ini Saya Masukkan Ke Dalam Objek Yang Baru Kita Buat Ini Reflect Power Clip Clip Inside Clip Disini Garisnya Masuk Seperti Ini Baru Posisikan Ke Bagian Bawah Gambar Sini Atau Kita Hilangkan Dulu Garisnya Klik Kanan Tanda Silang Pindah Ke Bagian Bawah Ring Order To Bag Seperti Ini Cuma Ini Kan Warnanya Ini Sama Ini Sama Sejajar Dengan Warna Luar Cuma Kita Edit Sedikit Mesh Kita Edit Sedikit Misalkan Disini Yang Kita Kasih Putih Disini Kita Kasih Putih Nah Yang Ini Tadi Yang Ini Kita Kasih Ambu Abu Begini Nah Begini Terus Disininya Kita Kasih Ambu Abu Juga Disini 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 Putih Disini Abu Abu Disini Putih Berarti Disini Kasih Putih Disini Kasih Putih Nah Begini Kalau Ini Terlalu Lebat Saya Silakan Begini Terus Coba Coba Kalau Yang Seperti Ini Saja Kita Masukkan Disini Lagi Perfect Power Clip Masukkan Disini Wah Masalah Ini Kita Pindah Ke atas Dulu Ring Order To Front Ini Kita Masukkan Dalam Sini Back Power Clip Masukkan Disini Nah Baru Klikkan Mas Maaf Ring Order Lagi To Back Nah Seperti Ini Berbeda Jadi Warnanya Memang Kita Buat Beda Tidak Putih Tidak Ketemu Putih Disini Nah Seperti Ini Cara Membuat Efect Metallic Tinggal Kita Kasih Kesan Misalkan Kalau Seperti Ini Ada Bayangan Gitu Gitu Kita Kasih Efect Misalkan Ini Agak Hitam Lagi Dikit Nah Gitu Nah Di Bagian Bawah Sini Kita Kasih Efect Bayangan Sebenarnya Kita Buat Dulu Disini Misalkan Saya Buat Begini Klik Kanan Untuk Kurupa Misalnya Klik Kanan Untuk Kurupa Saya Beng Copy Gini Nah Gini Nah Ini Saya Kasih Warna Saya Sedikit Sedikit Sini Saya Kasih Warna Hitam Misalkan Hitam Terus Saya Masukin Kedalam Sini Efek Power Clip Disini Seperti Ini Klik Kanan Kita Edit Nah Yang Ini Kita Convert Bitmap Convert To Bitmap Transparan 300 DPI Ini Kita Kasih CMK Saja Seperti Ini Baru Kita Blur Bitmap Blur Gaussian Blur Kurang Blur Nah Sudah 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 Oke Baru Klik Kanan Finish Nah Seperti Ini Ada Efek Blur Hitam Di Bawah Itu Kita Kecilkan Sedikit Seperti Ini Baru Kita Group Baru Kita Kasih Efek Bayangan Bayangannya Disini Group Shadow Ini Group Shadow Tentukan Bayangannya Seperti Apa Digeser Saja Seperti Ini Klik Ini Hitamnya Digeser Nah Ini Bayangannya Kalau Mengenai Transparansinya Kita Bisa Kurangin Disini Misalkan Jadinya 10 Misalkan Ini Agak Agak Kabur Ya Jangan Terlalu Terang Nah Inilah Hasilnya Tinggal Anda Buat Background Seperti Ini Kita Buat Background Kotak Saja Gini Kasih Warna Blue Agu Gini Pindah Kebawah Ring Order To Back Seperti Ini Nah Kotaknya Kita Kasih Efek Interactive Field Interactive Field Pilihnya Adalah Fontaine Terus Pilihnya Yang Elliptical Seperti Ini Langsung Hasilnya Lalu Hilang Ring Galisan Ini Hasil Nah Itulah Bagaimana Cara Membuat Efek Metallic Pada Corel Draw Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan Jika Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentu Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda Selanjutnya